Hai nah ini bentuknya kameranya itu kelihatannya kelihatan ini video ini mau review kamera mundur dari hasil sigra tapi ini kameranya bukan kamera keperluan mobil ini kamera pihak ketiga yang sudah saya pasang cuman kualitasnya itu bagus nah ini pakai head unit yang harga murah dulu saya beli 750 sekarang kalau kita beli sekitar 400 ribuan nah penyakitnya head unit ini sudah pernah saya sebutkan di video yang sebelumnya yaitu kalau kita buka video dari file flash disk atau kartu memori ketika dikembalikan dia nggak mau kembali jadi solusinya dicaput ini nah begitu pun kalau kita sedang memutar video di head unit ini ketika kita masukkan gigi mundur ketika kita masukkan gigi mundur dia nggak akan mau kalau sedang dalam keadaan memutar file video dia tidak akan mau menampilkan kamera belakang jadi solusinya kita harus ingat bro ini murah ini head unit murah makanya saya pengen ganti jadi solusinya kita cabut flash disk ini dulu nantikan videonya dia langsung keluar secara paksa terus kita masukkan gigi mundur nah ini kita hidupkan dulu masukkan gigi mundur ya ini tampilan kamera belakang tampilan kamera belakang ini head unit ini lumayan baik menampilkan gambar di belakang dia tidak terlalu lebih hitam kalau kamera belakang itu bentuknya seperti ini nah ini bentuknya kameranya itu kelihatannya kelihatan ini saya tambahin head SMD supaya untuk menambah penerangan pada malam hari ketika mundur tapi ya ini kalau led murahan itu ya cacat kayak gini ini belum mati beberapa mata kayak gini terus ini ada sensor mundur sensor mundurnya bunyi ini kelihatan kan bunyi karena kita disini Coba kita matikan oke demikian review kamera mundur dengan head unit paling murah di dunia mohon maaf kalau ada kekurangan kalau ada pertanyaan yang lain silahkan tulis di kolom komentar pasti saya jawab terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.